Tim Satres Tim Polresta Campi meringkos dua pelaku perempuan sekaligus pelaku pembunuhan di Kecamatan Kota Baru, Kota Campi. Salah seorang pelaku terpaksa dihadiri timah panaskan obor usaha melawan petugas. Henra Wago Pelopan dan Iko terpaksa meringkis kesakitan sesaat setelah dua peluru bersarang di kakinya. Ia dan seorang rekannya yang bernama Riki Sudarsono Iko merupakan pelaku perempuan di Warung Krontok yang berada di belakang Polsek Kota Baru bulan Desember tahun lalu. Kedua pelaku sempat mencari buron selama sebulan sebelum diringkos di tempat persembunyiannya. Sudarsono alias Hobbing yang ditangkap di karya maju Kecamatan Tlanepura dan Henra yang ditangkap di Pulau Pandan Kecamatan Danosibir. Kampul Resta Campi Kombes Pol Doper Christian mengatakan, pada tanggal 8 Desember 2019 lalu, kedua pelaku melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dan membawa sebilak kolok sepanjang 40 cm. Sehingga sekok korban meninggal dunia dengan lima tusuan dan sekok korban lagi mengalami lukor berat. Kedua tersangka merupakan pelaku pembunuhan di belakang Polsek Kota Baru Desember tahun lalu. Korban yang bernama lambombot saat ikut terbangun ketika kedua pelaku hendak ngambil HP miliknya. Ia ngelawan namun kedua pelaku yang menggunakan golok langsung menyerang korban hingga tewas. Sementara korban lainnya, hasahatan Ali Tonang yang berusaha menolong, justru turut menjadi korban dan ngalami lukor berat. Hasil melakukan penangkapan terhadap saudara Hendra alias Buncit yang ditangkap di Pulau Panen Sipil, Sipin. Kemudian saudara Riki Sudarso alias Sobin. Ini yang tersangka kedua ini ditangkap di Karya Maju Telanai. Jadi kedua tersangka ini melakukan melanggar pasal 365 KUHP, ayat 4, kemudian penceriaan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Untuk proses penyelidikan, kedua pelaku diamankan di Mapol Resetan Jampi. Keduanya terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Asal Patahangi, Cek TV, Ngabari.